salam olahraga pemirsa jumpa lagi kita di acara sportif seputar dialog olahraga interaktif PONI DKI pada episode kali ini kami akan menampilkan bincang-bincang dengan percasi DKI para pecatur yang sudah mencapai prestasi dunia termasuk juga dengan pelatihnya yang sudah tidak aksesing lagi dengan Bapak Henry Jamal MNFTIO ini sudah lengkap sekali jabatannya mereka adalah dedengkot catur PONI DKI kemudian ada narasumber kedua kita adalah seorang atlet PD Master Mas Ruri Rahman MNFTIO yang sekarang yang belum lama ini mencapai prestasi sebagai juara dunia junior di Yunani sebelum saya melanjutkan pertanyaan kita akan membacakan YEL-YEL sebagai pembuka acara kita salam olahraga Jakarta 1 PON Papua terima kasih pertama saya akan bertanya kepada Pak Henry Jamal Pak Henry catur ini adalah salah satu cabur yang menjadi andalan bagi DKI di PON nanti dalam perjalanan sejarahnya 2 PON terakhir di Riau 2012 catur itu menyumbang 4 emas 1 perak 1 perunggu 4 tahun kemudian di Jawa Barat malah naik dengan perolehan 5 emas 8 perak 2 perunggu nah ini ditantangan di Papua nanti tentu arusnya lebih baik kalau grafiknya harus menaik terus dari 15 nomor yang akan diperbutkan nanti kira-kira berapa nih targetnya Pak Henry Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum kita terjadi DKI menargetkan 3 3 emas karena nomor yang kita lolos 12 nomor ada 1 nomor yang tidak lolos yaitu nomor perorangan fitrah ini kan 3 emas itu nanti PRHnya banyak itu standar daripada kita dan kita harapkan itu bisa seperti kayak di Jawa Barat pada 2016 kita bisa 5 atau 6 jadi Joromo mudah-mudahan di kelompok nomor bergu nomor andalan kita di nomor bergu ya satu lagi ada nomor baru nomor puteran atau nomor kelompok usia 60 tahun ke atas nah itu kalau misalnya ada pengalaman angkatan saya Bapak Tarif Mahmud Bidemaster itu 3 emas ini dulu di PRAPON di PRAPON di PRAPON ada tapi di PON ini ada usulan dari PRAPON di PRAPON mudah-mudahan lebih dari 3 12 nomor jadi nomor bergu caturnya catur standar catur silat dan catur cepat jadi mainnya ada 3 menit ada 25 menit ada 2 jam kalau di Jawa Barat itu berapa nomor sama Pak sama 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 kita sama dapatnya Pak 55 menit mudah-mudahan yang tadi catur petaran dan catur bergu setelah di pompok bergu kita Alhamdulillah ada Grandmaster baru yang namanya November yang baru berusia 21 tahun mudah-mudahan jadi iconnya dan itu catak lama catak Grandmaster itu lama dari Bidemaster MI dan kurang lebih 50 tahun ya umurnya udah berapa? nah nanti selainnya 3 tahun akan datang itu iconnya udah nggak apakah dia juga masuk dalam 1 antaran oh iya bergu ini sama dengan Mas Ruri bergu itu ada 3 nomor 3 nomor bergu catur jilat catur standar catur cepat yang kita tarajatkan awalnya 1 mas mudah-mudahan di perjalanan biasanya pandangan pertama kenapa nih pencandingan pertama namanya catur jilat mainnya jilat nih 3 menit jadi kalau yang sakit jantung usah main lah itu 3 menit kalau kita disetarinya pertama menang itu mungkin dapat biasanya DKI mendominasi yang dicatur cepat ya benar Pak karena kita dicatur jilat cepat dari tahun 85 selalu dapat nomor ya hanya dari satu kompok putrinya tidak seperti yang dulu karena ada pemain caturnya ada pergi keluar dibajak keluar jadi perbutannya jadi makin sengit hanya putra aja yang jadi kuat nah tentang persiapan nih Pak Henry mereka yang lolos ini kan 12 nomor ini 12 atlet 10 10 atlet 12 nomor mereka latihannya bagaimana di pisah-pisah atau ini sentral kita sentral tapi kita lihat dulu kondisinya kalau ada covid kita setengah-setengah aja kita latihannya seminggu 3 kali Rabu Sabtu 10 minggu kalau minimal ketemunya itu satu waktu dan duanya lagi online dan kalau bertanding ini kalau catur dalam pandemi gak masalah karena ada catur online ya tapi hanya gergetnya aja kurang dan malah sekarang kita ini keluar negeri terus online dan pelatihnya juga bisa nyewa keluar negeri dia lebih murah sekarang jadi dia satu jam itu teratur jadi gak usah kita keluar negeri lebih efektif gak ini dengan kurang langsung kurang gerget jadi kalau catur itu kalau gak ada penonton atau gak ada ini tantangannya juga jadi betul ya kan rasanya tantangannya bukan musuhnya lagi tapi tantangannya koneksi juga penonton catur ini di diem tapi tetap memberikan ini bikin grogi bikin apa ya yang penting pak ngumpulnya pak karena dalam catur apabila sudah berhadapan seseorang tadi yang sudah belajar bisa hilang sama juga orang sudah pidato gak bisa pidato ini saya mau berada pak udah berada gak bisa jalan mental itu anak yang ditamakan mental ya baik saya mau ke mas Ruri dulu mas Ruri sekarang usia berapa mas 24 24 mulai menekuni catur itu tahun berapa dan umur berapa umur 7 tahun gabung ke koni DKI dari kejurnas pertama kali yang saya ikut clubnya clubnya saya kata muda clubnya pak kecil anak-anak asuh ini nah dalam perjalanan karirnya sekarang sudah mencapai kemarin master nasional ya video master kemudian kemudian juara dunia junior terakhir ini kan udah kerja pak di KTP Pelindo juara tiga dunia antar pusat kemarin perjalanan karirnya seperti apa mas Ruri dua kali masnya nih mas Ruri gimana perjalanan karirnya sebagai pemerintah di KTP tahun 2002 waktu itu kan wadahnya catur itu salah satunya itu di koni DKI di Dea Kanta Buda itu mulailah ikut-ikut turnamen dari turnamen juara nasional sampai akhirnya juara nasional terus terpilih terus juga kebetulan dibawa ke Pak Hendri juga waktu itu beliau juga sibuk juga di PP Percasi dibawa ke juara nasional sampai akhirnya itu bisa jadi juara dunia jadi udah melalang Buana juga ya main ke luar negeri mana aja itu mainnya dari mana aja di luar yang terakhir paling yang di luar negeri itu di Barcelona kemarin sama tim DKI yang terakhir yang terakhir kemarin kita juga ya Pak kemarin di Barcelona mau ke Brazil gak ikut Brazil udah gak cukup udah lewat atau gak cukup udah lewat Brazil itu sampai 17 tahun atlet kita yang dapat satu ya ini ada apa tip trik ala Mas Ruri ya ini ada mungkin kita punya strategi main catur itu masing-masing itu kan punya ya langkah-langkah tipuan kalau Mas Ruri ini gimana nih strateginya kalau main sering dengan pembukaan apa jadi itu sih yang kerasa banget bedanya di pandemi pandemi tahun ini jadi ya itu dibilang main online itu gak bisa ngeluarin trik-trik itu yang dibilang kalau kita ketemu orang melawan kita nah itu disitu ada trik misalkan mental perkembangan mental yang tadinya kita udah lawan kita udah hafalin opening mungkin dia udah persiapan beberapa bulan tahun beberapa bulan ini nah terus pas tahun itu mental dia kena sama kita jadinya blank bisa blank bisa hilang salah satunya itu yang lain-lain ya hanya itu sih jaga stamina happy sih happy ya Pak jadi obat main catur itu gak boleh kalau sakit bapak dicatur menang Pak kalau Bapak gak ada menang ntar babak 2 poin kenapa kamu kalah 2 poin 2 poin ya kalah kalau kalah catur biasanya dia nyendiri ya Pak iya Pak kan gak mau datang segala penyakit Pak pusing mual apa tapi yang menang wah hebat jadi kalau masalahnya kalau saya ketemu anak-anak buah ini kalau loyal kalah kalah terlihatan secara psikologis ternyata jadi kalau Mas Ruli tambahan tit secara knowledge pengetahuannya dia belajarnya ada buku catur ada Pak ada pakai buku catur dan sekarang udah ada internet program jadi kalau gak pakai buku catur Bapak tinggalan lah tinggalan jauh tapi ya sih di era sekarang ini di jaman teknologi yang semakin canggih tidak hanya berpaku sama buku juga jadi kita juga berpaku sama teknologi juga salah satunya yang bisa kita manfaatin itu laptop kan paling itu yang support kita jadi kita bisa berguru dengan engine ini karena engine ini kan kadang langkahnya itu di luar kemampuan kita kan ternyata ada langkah ini loh yang bisa kita jalanin itu paling biasanya yang pertandingan online itu Pak Henry kita bisa komunikasi sama lawan bisa Pak bisa ya dan bisa juga curang bisa juga curang Bapak gandengin laptop dua nanti bisa jawab jadi laptop laptop nah itu curang nah itulah yang sampai sekarang belum ada cara penekan jadi Bapak ngelawan laptop malah iya iya sebaik negatif di dua laptop ya penekanannya kalau kita berhadapan langsung mental jadi Bapak mau setinggi apapun laptopnya apa komputernya kalau udah ketemu nah itulah saya mau ke Mas Ruri lagi Mas Ruri apa sih awalnya bisa menarik hati Mas Ruri untuk menempuni catur ini kan banyak olahraga yang lebih pemainan atau tadiri aku malah larinya ke catur yang cuma menata apa jam-jam-jam gimana itu iya sebenarnya sejujurnya sih kalau laki-laki kan lebih tertarik ke bola iya bola juga sebenarnya tapi untuk ke arah profesional kayaknya waktu kecil itu kayaknya enggak dia belum nah terus kemudian ayah juga kan almarhumah ayah itu suka catur juga tapi hanya kitaran rumah lah nah kemudian atas bimbingan ayah itu ayo Ruri kita main catur dulu main sama ayah dulu main ayah main sama ayah dulu satu keluarga main catur ada empat kakak adeknya yang jadi tapi ini yang pasti tapi benefit benefit dari catur selain prestasi itu untuk sehari-hari juga sih kayak dia kan mengacu kepada otak kita ya lebih-lebih jadi nganalisa gitu lebih-lebih lebih cepat sih Pak Hendri kalau main catur ini yang lebih keras kerjaannya otak kanan atau otak kiri kanan otak kanan jadi kalau ada ada dulu seorang profesor ngajar dia ngajar cucunya misalnya ngajar cucu saya gak pintar-pintar ngajar cucu saya bapak bisa ciptakan serjana sama dokter dalam anda waktunya kan kalau catur otak kanan yang main kalau mau jadi menangnya tetangah angenius tapi kanan semua makanya kalau orang catur kalau kuliah sekali-sekali dia tapi jadi 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 udah benar jadi semua adik kita pak dapat beasiswa pak adik pon kita dari tahun 90 dikasih beasiswa nah sekarang kenapa demikian mereka itu pengen muji atau apakah dengan catur pintar sekolah pintar tapi sekolah pintar itu membantu cara membadah nah Pak Hendri dalam persiapan pon saya kembali lagi ke pon ada gak ya kendala-kendala yang dialami selama masa pandemi ini ya kendala utama sekali dan hujan sekali karena asistimnya ini gak boleh ketemu itu IT sama program itu sangat dibutuhkan program sekarang harus program 2021 jadi kalau program yang terakhir udah kalah jauh pak jadi kita harapan kita moga-moga Tony dan lain-lain itu program IT sama engine itu terlaksa nah semua apa semuanya sekarang 2021 dan 2021 ini malah gak bisa di copy dulu masih bisa di copy kadang-kadang udah canggih benar gak di kunci dan kita rencananya mulai lebaran kita base camp yang main di luar kita taruh di luar seperti kayak Barcelona 2018 kita ke Barcelona 2016 kita ke Itali dua kali nah itu beda kalau kita main di dalam sama di luar kalau main di luar orang daerah juga takut ngeliat yang di Jakarta nah itulah jadi pada waktu kita mau di 2016 di Jabar kita ke Itali dua kali di Indonesia kan waduh hasilnya kelihatan hasilnya kelihatan tapi memang beda kalau di luar kita anak-anak ini juga gak bisa pulang pergi ke Jakarta paling ke luar paling bagus memang dipendap taruh base camp jadi kayak pengalaman jauh kita base camp-nya di Itali sama Barcelona tapi tiga bulan Pak Henry saya tahu selama ini chapter ini Qiblatnya ke Eropa Timur Rusia bukan ke Eropa Timur sekarang sudah bergeser kebanyakan atliasin di Yugoslavia gitu kan tapi istilahnya sekarang ini sudah berkembang justru Asia jadi jago nih Pak kalau untuk wanita Cina gak ada lawan gak ada lawan udah sampai 20 tahun terakhir kemudian sekarang justru Rusia dengan Eropa Timur kalah Pak dengan orang-orang Eropa Barat berarti udah bergeser ya bergeser Pak karena Rusia udah pecah dari Indonesia Soviet dia gak kumpul lagi tapi yang kita banyak contoh misalnya yang sedang tren tiga kali Olimpiade Cina sama India oh India juga bagus ya China udah dunia Pak udah levelnya dia punya Grandmaster itu itu hampir 200 kita Grandmaster kita baru 7 meninggal 4 meninggal nah ini kan ada kayak gini nih peralihan mata rantai dari junior ke senior kita di junior bisa juara dunia mungkin ada berapa kita juara dunia nah begitu ini lah agak mandat ini dimana tersandungnya dimana kita juara dunia junior itu ada 9 ya kan untuk ngurusin ini yang salah satunya sudah jadi datang kelar tinggi halal November Saint Vincent dan Mas Ruhi ini kendalanya ini Pak dia harus fokus dia gak bisa gak bisa kerja dia hanya catur karena untuk mencapai itu dia harus belajar 6-10 jam tiap hari habis waktunya tapi kalau Bapak dia jadi Grandmaster nanti Bapak ketemu November atau Vincent 20 tahun lagi jadi ini ada pertanyaan nih hal utama apa yang paling membantu prestasi atlet yang membantu prestasi atlet adalah pertama dia disiplin belajar belajarnya jadi buku dengan internet dia bertanding nah sekarang ini bertanding yang bagus sistemnya adalah base camp di luar jadi jangan ikutin turnamen sebulan balik lagi sebulan tapi ditaruh ditaruh minimal tiga bulan karena disana sekarang sistem di luar negeri dulu China sama India sama Vietnam apalagi Vietnam di taruh di Hungaria itu ada 60 orang itu tersaring sendiri Pak kelektif alam tiga bulan tinggal tinggal tiga tinggal tiga kalau mencatur itu Pak kita bukan banyaknya orang Pak kita cari iya itu dia silahnya dalam catur katulah simultan 1 lawan 500 nah dulu Mas Ruri ini mencari rekor muri 1 lawan 200 tapi itu umur kamu berapa? 015 015 200 jadi udah jago silat udah catur simultan jadi ada catur simultan jadi ada catur simultan sekarang ada sistem baru pelajarannya pelajar jadi bapak belajar catur papaknya gak ada buah oh gitu kayak di film poin gamit jadi belajar gak ada catur jadi menghayalnya dari tinggi makanya mereka ini kalau lagi main catur buta gak bisa digamit namanya pelajar jadi pada saat itu dia harus disiplin Pak gak boleh lepas dalam seminggu itu nemari sehari sehari lagi bolehlah untuk keluarga ya 6 hari itu 6 hari itu harus jadi kalau misalnya 6 hari 6 jam 6 kali 6 36 jam seminggu kalau kelas-kelas masih pacaran pacaran jamnya ini kan kaitannya dengan fisiknya Pak Henry mereka dikasih materi latihan fisiknya seperti apa? karena duduknya berjam-jam kalau di catur yang penting bugar Pak jadi bukanlah gym yang nomor satu yang dijanjurkan adalah renang sama jalan dibikin programnya apa? disuruh mereka aja mereka aja terus sudah berenang terus pagi-pagi yang subuh itu oksigen itu Pak karena dia main 1 game 6 jam nah oksigen itu memerlukan bayangin 1 game 11 kali main sepingsan dia jadi kebugaran Pak jadi kebugaran nomor satu dan dan lalu lalu waktu pagi itu Pak penting wajib oksigen Pak makanya ada pemain catur di atas 2 jam pusingkan blank mas Ruri udah menjalanan ini pagi itu biasanya berapa jam itu mencapai oksigen seperti dibilang 4 jam jadi Pak Hendri ini ngasihin mohon kayak gini udah dari dulu sih dari junior jadi sehabis shalat subuh itu kan lagi bagus-bagusnya jadi setelah shalat subuh waling keluar sih keluar baca-baca buku baru itu olahraga itu yang sangat terasa sekali sih Pak kalau misalkan waktu pon itu kan kita mainnya jarang liburnya nah itu terasa sekali pada saat kita bandingin dengan daerah-daerah lain dia besok main catur itu Pak 27 jam dan 1 hari 2 jam Pak kita kebalik ke pon ini dalam persiapan sekarang ini udah kebayang belum sih di pon itu nanti akan seperti apa mainnya dan siapa lawan-lawannya yang terkuat kalau catur ini lawan-lawan kita seperti sama dengan yang lalu buddhanya gitu Pak antara jabar jabar ya sama jatim itu sudah semikian hanya peta kekuatannya sekarang daerah-daerah yang baru ini agak ngelawan nah itu bahayanya jadi kadang-kadang kita mau dapat medali emas ditahan raw nah itu kelas-kelas yang di bawahnya ini yang bikin masalah nah justru itu harus ada fokus disamping mereka sekarang ini di Indonesia karena adanya engine dan teknologi jadi pinter sekarang ini justru lawan-lawan yang istilah kasdo dua ya itu nahan remis bapak nahan remis kurang max pointnya udah bisa dia nahan iya gak bisa diakalin kalau udah nahan remis nah itu sekarang ini bahayanya itu aja jangan sampai kadang-kadang Pak catur bapak 40 langkah benar 40-41 blunder aja dia bisa nahan remis kalau menerah ini yang kelas dua bapak dia bangganya bisa puluhan tahun kalau ngalahkan DKI ya boleh kalah dari manapun jangan dari DKI saya bawa timpon ini udah lima kali 6 menit itu ada orang dari daerah 20 tahun dia bilang mas Henry masih ingat saya itu anak gue saya remis tapi gak dapat masker tapi itu apalah hebatnya Jakarta jadi dia boleh kalah malai tapi menjak Jakarta gak boleh itu kalau Jakarta dia bisa cerita tetap jadi bisa putih jadi kalau kita dengan semangat spirit catur kita satu keluarga nah itu tuh jadi kuat ikatannya dan walaupun kan DKI dari segala macam supu ya tapi kalau DKI ini marwahnya itu juara jadi kalau kita cuma cari perak sama rumbu itu jangan ceng jadi kita bawa nasi nasi keluar saya dapat peraknya lima masih gak ada gak ada sambutan itu maksudnya benar lah juara itu cuma satu saya bilang emas jadi anak-anak itu kalau dalam turnamen sendiri nomor berapa nomor tiga jadi dunia nah soal ini nih generasi catur DKI ini banyak kalau kita ini cari berlian kalau yang sekarang generasi sekarang sejak pon yang kemarin 2014 inilah generasi berlian jadi dia masa temponya 10 tahun 10 tahun jadi disini lah pencak nanti generasi akan datang jadi kayak Mas Luri Nusen Novenra Jodi ini emasnya Pak kalau di Putri gimana Pak kalau di Putri yang justru yang generasi tuannya udah hilang maksudnya ini generasi yang kedua baru mau dapet berlian tapi silahnya kemarin udah dapet mas dua banyak tapi jagoannya udah lewat jadi kayak bola di Napoli kalau gak ada Maradona kurang kuat tapi pemainnya udah kuat karena dicatur apabila Bapak kalah Aura kalah Marwa itu kalah sebelum main kalah sebelum bertanding nah itu kelebihannya kalau Jakarta 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 kita dipon aja banyak ini pertanyaan untuk pelatih apa tip untuk yang ingin menjadi Atri Catur bagaimana caranya pertama dia masuk klub masuk klub nanti bisa berhubungan dengan saya juga latihnya kadang-kadang disini itu nomor satu yang kedua dukungan orang tua karena pada waktu Mas Ruri pada waktu anak-anak itu kecil saya bilang mana orang tuanya yang uniknya pemain catur yang datang dengan orang tua dan tidak orang tua yang jadi dibawa orang tua karena umur dibawa 12 tahun berdasarkan aturan dari FIDE harus didampingi orang tua jadi dia pertama minatnya yang kedua orang tua dan terakhir sekolah biasanya kita memanggil guru sekolah kalau anak ini calon-calon juara kita undang tiga komponen satu terakhir federasi atau kauninya setempat mendukung baik pemirsa sebenarnya kalau kita bicara catur tidak akan cukup waktu satu jam tapi karena keterbatasan waktu kita harus menyendahi cara kita ini selama kita ber dialog setengah jam lebih saya tutup dengan YEL kembali kita akan membacakan YEL kembali terima kasih Pak Endri Jama Pak Mas Ruri tidak pakai Pak ini Mas Ruri dua kali dia sudah memeriakan acara kita hari ini dan semoga ini nanti menjadi motivasi juga bagi atlet-atlet dari cabur lain untuk mencapai prestasi di Papua nanti baik kita bacakan YEL salam olahraga jaya Jakarta satu PON Papua terima kasih terima kasih Terima kasih.